ya oke guys balik lagi sama gue karena datang gak bisa bohong ya oke hari ini Jumat 18 Agustus 2023, ISG pasti kayaknya merah masalah ya guys ini terjadi bolak-balik aja mereka nih, orang ini kan jualan mereka ini ya, jualan hari ini nanti mereka beli lagi jadi gitu ya itu yang dinamakan zero sum game makanya kita perlu sometimes ya dividen, dividen itu adalah fresh money, ketika perusahaan membagikan dividen otomatis para investor kedapatan duit baru ketika kedapatan duit baru kan mereka belanja lagi kan, terjadilah kenaikan, nanti bisa nanti ini kemungkinan tembus 7 ribu pas habis pembagian dividen interim lah di bulan September Oktober, November, Desember, sabar ya guys sebulan lagi ya itu ya, makanya gue bilang dividen itu penting lah, sangat penting ya harusnya mungkin OJK menindak lah perusahaan-perusahaan yang yang kelihatan-katanya untung tapi gak pernah bagi dividen gitu berpuluh-puluh tahun terus kontribusinya apa gitu kan gak jelas oke hari ini gue mau bahas ya gue tadi baca news yang menarik dimana ternyata guys saham mandiri dan BRI ternyata pilihan teratas investor asal Hongkong ya berikut alasannya ini ya ini yang mau gue bahas berita ini ya gak kebetulan juga ya gue juga merasa kalau dibandingkan 4 bank BM Mandiri BRI, BCA dan BNI memang gue memilihnya lebih, gue conong lebih suka 2 BRI dan Mandiri alasannya ada tentunya bukan karena wah lu preferensi pribadi nih enggak memang alasannya dari sisi pertumbuhan capital gain dan juga dividen mortet dua-duanya dan masih di harganya masih bisa dikatakan murah gitu ya BNI sih sebenarnya murah cuman dividennya gak segede Mandiri dan BRI itu alasannya kenapa gue agak kurang agak kurang bukan gak bagus ya BNI ya cuman agak kurang jadi kalau disuruh pilih 4 gue juga pasti pilihnya Mandiri dan BRI ya dan menurut lo kebetulan gak investor asal Hongkong aja juga milihnya dua bank ini ternyata ya paling atas ini gue akan bicara banyak soal data ya data yang akan gue bawa bukan hanya apa ya prospek-prospek yang gak bisa dibuktikan gitu loh yang gak bisa dibuktikan beberapa minggu lalu gue baca postingan dari seorang di FB katanya dia udah 12 tahun di pasar modal katanya tapi dia bilang dia sering lost dia terakhir selensut portonya dia lost berapa 100 JTN atau berapa pokoknya setelah itu katanya dia mau pensiun mau pensiun dan setelah itu dia menyimpulkan bahwa saham itu adalah permainan zero sum game terjadi perutukaran uang blablabla segala macem yang gue cukup miris adalah sebenarnya itu 12 tahun 12 tahun padahal lo kalau lo tinggal taruh di bank mandiri dan BRI aja lo harusnya udah berbeger-beger hanya 12 tahun lo tinggal menikmati dividen doang tapi kelihatannya 12 tahun untuk orang itu dia menghabiskan waktunya untuk memahami ilmu yang lain ya itu yang gue pahami di investing di pasar modal tapi yang dia pahami ilmu yang lain nah itulah guys yang gue bilang berulang-ulang di video gue bahwa kita harus perbaiki dulu mindset kita soal pasar modal terutama soal para bandar-bandaran nih kalau menurut gue gue kasihan ya banyak orang tuh masih mengira loh di pasar modal ini ada satu sosok bandar yang sangat kuat yang bisa memanipulasi harga setiap emiten sesuka hati dia bisa tau-tau digocapin bisa tau-tau turunin naikin nah akibat pemahaman yang seperti itu itu tuh menimbulkan keparnoan banyak orang keparnoan sehingga kalau lu terjebak dalam pemikiran yang seperti ini lu sendiri akan susah cuan akan susah cuan lu akan jadi takutan orangnya ya sehingga lu dikit-dikit takut wah perusahaan beri jangan-jangan bisa kegocap nih uh gue cepet-cepet potong nih baru merah dikit lu udah ketakutan kan misalnya lu mungkin lagi megang Adru wah Adru coba boleh 2 ribu gue beli di 2 ribu 400 wah jangan-jangan nih wah nanti bandarnya ini bakal jebolin sampe seribu sampe gope gope nih wah dia ketakutan dia cut loss padahal bandarnya kagak ada disono kagak ada yang disebut bandar itu gak ada disitu ya gak padahal gak ada sehingga ketika Adru tadi naik lagi 2500 balik dia udah rugi karena dia dia ketakutan ketakutan bahwa ada yang bernama sosok bandar itu bandar itu ada guys tapi dia di emiten yang market cap kecil 1-2T yang mungkin dia ada gitu ya disitu ya biasanya cirinya gak bagi dividen biasanya tuh ya gampang sebenarnya bisa di spot kok kehadiran mereka tapi bandar itu ada tapi gak berarti di semua emiten tuh ada bandar jangan sampai lu parno kasihan loh kalau lu parno gitu lu bakal susah cuan di pasar modal ini lu akan susah cuan karena lu sendiri udah parno gitu loh ya lu percaya sama sesuatu yang sebenarnya mungkin ada tapi dia gak sehebat yang lu kira gak se-powerful yang lu kira di bandar itu ya oke buat catatan lu ya gue udah tadi gue udah kasih catatan soal bebang mandiri dan eh aduh tadi gue udah kasih catatan setahun lalu setahun lalu BBRI itu kalau gue gak salah tadi gue udah kasih catatannya kalau gak salah di 3.400 tahun lalu ya sorry 4.000 lah tadi gue udah kasih catatannya bisa dibalikin gak sih aduh gak bisa ya oke seinget gue tadi naik 30% ya 37% BBRI ya saham BBRI 37% berarti 5575 tadi gue tadi gue seinget gue gitu tadi 2.062 ya 5575 2.062 ya 3.500an lah setahun lalu ya BRI ada di harga segini cek aja beritanya lah tadi gue udah kasih catatan malah hilang John tahun lalu Juni ya ya inilah oh gak salah sekitar segini guys 4.100 waktu itu ya 4.100 saham BBRI ada di 4.100 dan sekarang ada di 5575 ya tahun lalu nih 12 bulan BMRI ya itu ada di gue inget banget tadi gue catat 3.900 ini ini sebenarnya 7.800 ya kan ini kan udah stock suite 2 jadi ini stock suite 2 setahun lalu BMRI itu 3.900 dan sekarang saham mandiri ada di 5.775 ya inget guys ini hanya dalam jangka 12 bulan ya gue dulu pernah bilang sebelum suku bunga naik gede ini gue udah bilang sampar bangkan tuh bakal naik gede Jumbo ya karena pastinya logikanya pasti harusnya dia cuan gede ya berarti hanya dalam 12 bulan guys ya BRI mengalami peningkatan sebesar 35% hanya dalam 12 bulan ini di luar dividen ya BRI mengalami peningkatan 35% sedangkan bang mandiri mengalami peningkatan 48% 48% ini hanya dalam 12 bulan jadi kira-kira di Agustus tahun lalu 12 bulan dari ini BRI itu di harga 4.100an dan sekarang sudah mengalami kenaikan 35% hanya dalam 12 bulan di luar dividen kalau lo tambah dividen yang dia sekitar 5% kemarin maka lo udah dapet gain sebenarnya basically 40% mandiri 12 bulan lalu itu 3.900 dan sekarang mengalami kenaikan 48% ya tambah dividen dia kalau gak salah sekitar 6% kemarin ya 6% kalau gak salah maka mandiri dalam 12 bulan sebenarnya lo udah gain kotornya itu kira-kira 54% hanya dalam 12 bulan ini gue bicara data yang bisa dibuktikan lo bisa terespek sendiri bisa cek sendiri ya lo bisa cek sendiri bener gak yang gue omongin ini ya jadi kalau kita kita melihat betapa gedenya potensi saat ini ya perbankan kita cuannya segini gede gak berlebihan ya gak berlebihan kalau kita sedikit memproyeksikan tahun depan ya termasuk BNI dan BCA sih sebenarnya tapi gue lebih fokus ke mandiri dan BRI hari ini tahun depan gak berlebihan kalau kita membuat sebuah proyeksi ya bahwa mandiri dan BRI minimal secara capital gain 10% tuh dapat minimal bahkan kalau hoki 20-30% bisa dalam 12 bulan ke depan secara capital gain ya dividensi udah pasti ya ini dividensi udah pasti jadi gak berlebihan nih guys ya kita ngomong di 2024 12 bulan dari sekarang akan terjadi kenaikan BRI ya bisa juga dan BN mandiri 15-20% mungkin kalau hoki bisa lebih bisa 30% ya ini enak banget loh guys ya lo naik 48% mandiri hanya dalam 12 bulan aduh gila lo bayangin itu enak banget ya nah itu makanya tadi masuk di berita ya tadi gue baca berita saham mandiri dan BRI ternyata pilihan teratas investor asal Hongkong berikut alasannya ya ini gue ambil dari investor.id ya kita baca aja bareng oke saham mandiri dan BRI menjadi pilihan teratas investor asal Hongkong ya dari kluster saham-saham sektor perbankan di Indonesia jadi investor Hongkong menilai dari semua saham perbankan di Indonesia pilihan teratas mereka ini dibuain ya hal tersebut terungkap dari pertemuan CGS CIMB sekuritas dengan para investornya di Hongkong ya pada 7-8 Agustus investor asal Hongkong ngomongnya menanyakan pertumbuhan kredit bank di Indonesia ya kondisi likuiditasnya dan juga risiko menjelang pemilu jadi tidak ditemukan nah tidak ditemukan kekhawatiran mereka terhadap risiko kualitas kredit berarti pantesannya kemarin direksi bank mandiri itu banyak hajar saham mereka sendiri sedangkan saham mandiri dan BRI menjadi pilihan teratas bagi investor yang ditemui di Hongkong tulis analis CGS CIMB sekuritas Utami Ratnasari dan Handi Noverdianus dalam riset terbaru mereka mereka menyebutkan bahwa mayoritas investor yang ditemui di Hongkong itu ingin mengetahui pertumbuhan kredit perbankan menjelang pemilu namun sejauh ini belum terlihat pengaruh besar pemilu terhadap perlambatan pertumbuhan kredit bahkan sejumlah investor tersebut terkejut melihat tingginya permintaan kredit modal kerja menjelang pemilu ini berarti kita kalau melihat beritainnya minimal kita tahu kondisi perbankan kita lagi sehat berarti minimal yang pegang saham perbankan BRI Mandiri BCA BNI terutama gue spesifik bahas BRI dan Mandiri dengan video ini harusnya prospeknya kita nggak 100% pasti gue ingat omongannya nggak mungkin 100% pasti tapi kita cukup optimis sampai di angka 90% bahwa masih aman 90% ke atas aman dan berpeluang besar bekal cuan lagi harusnya seperti itu ya guys terkait likuiditas perbankan dia mengatakan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan peluang BI untuk memberikan diskon RRR perbankan likuiditas diharapkan berimbas positif terhadap margin keuntungan sektor perbankan ke depan sedangkan BI kredit menunjukkan perbaikan lebih cepat dibandingkan dari perkiraan semula jadi dari investor Hong Kong sendiri kita melihat bahwa ternyata ketika mereka memilih sektor perbankan di Indonesia mereka jatuh pada dua ini BMRI dan Mandiri dan memang kalau berdasarkan dari sudut pandang saya sendiri memang dua itu yang paling menarik menurut saya dari sisi harga capital gain juga dan dividen itu menurut saya dua itu memang imbang belum terlalu mahal juga untuk harga sekarang kemarin direksi Bank Mandiri banyak yang hajar di harga Rp5,775 bahkan kemarin ada yang terbaru yang hajar di Rp5,800 itu mereka hajarnya miliaran itu artinya kalau mereka sendiri berani hajar berarti minimal mereka tahu kondisi kreditnya lagi bagus semua dan kemungkinan bertumbuh di 2024 terus yang mau gue bilang di saham yang berdividen gini zero sum game itu tidak terjadi ingat jangan sampai kita hidup arno memang di saham gorengan atau tidak membagikan dividen zero sum game itu terjadi seperti di dunia kripto zero sum game bahwa keuntungan lo aja lolos dari orang lain tapi di saham saham seperti ini zero BRI mandiri BCA dan BNI termasuk yang saham saham lain yang membagikan di dunia zero sum game itu tidak terjadi contoh kemarin direksi mandiri itu kan dia borong saham mandiri kalau tidak salah value-nya 2,5 miliar rata-rata di total mereka kan para direksi ini kan mereka membeli dari orang lain dari orang lain yang sudah punya samang mandiri itu sebelumnya mungkin ceritanya beli dari si John si John anggaplah dia 5.775 itu si John sudah floating profit 50% jadi ketika si direksi mandiri ini beli 2,5 miliar anggaplah dari barangnya si John si John happy tidak dirugikan si Johnnya si John cuan 50% terus direksi mandiri ini beli 2,5 miliar rugi engga? engga kenapa engga rugi karena ketika dia beli barang di 5.775 dividen bank mandiri 2024 berpotensi masih membagikan sekitar 6% di harga sekarang yieldnya mereka engga rugi belum lagi potensi capital gain yang minimal 10% pasti dapat kalau hoki 20% ya jadi ketika direksi mandiri ini beli 2,5 miliar mereka senyum tidak dirugikan demikian juga si John yang jual barangnya senyum dua-duanya sama-sama diuntungkan jadi zero sum game itu tidak terjadi di saham-saham yang jelas yang membagikan dividen tidak terjadi guys jadi jangan sampai lu parno bahwa mengira di saham itu semua terjadi zero sum game nah ada yang begitu ngiranya tapi di saham yang jelas ini tidak terjadi kalau di saham gorengan atau yang tidak membagikan dividen iya terjadi yang namanya zero sum game ketika si ini beli si ininya cuan mungkin ada floating gain tapi karena si ini enggak bagi dividen dan ketika harganya jeblos misalnya si ininya enggak ketawa jadi cemberut cemberut dan harganya enggak tahu kapan naik lagi nah itulah terjadi namanya zero sum game jadi harus ini guys pola pikir itu harus dibetulin dulu kalau enggak takutnya lu jadi parno bahwa semua sum zero sum game ada bandara semua segala macam parno akhirnya lu menghilangkan potensi cuan lu sendiri ya gue rasa untuk BRI dan mandiri gitu ya dari berita ini kita dapat sebuah sinyal positif gitu ya sebahwa kondisi perbankan kita masih dalam kondisi oke termasuk di mata investor asing gue sih enggak heran ya kalau investor Hongkong lebih suka sama kita ya harus ya karena kalau lu lihat tidak Hang Seng sendiri ya itu tuh dalam 5 tahun turun dia John ya turun 35% karena kalau lu lihat Buffett indikator ya angka Buffett indikator itu itu kan rumusnya kalau enggak salah PDB market cap market cap dibagi PDB itu Hongkong kalau lu hitung sendiri itu tuh di atas 100% pokoknya udah kemahalan market cap di atas PDB itu enggak boleh kalau menurut Warren Buffett ya sedangkan kita Indonesia market cap kalau lu bagi PDB IHSG itu cenderung market cap kita masih dibawa PDB kita sehingga itu artinya IHSG kita masih murah under value under value kalau sebuah bursa saham itu ya market capnya di atas PDB yang terjadi akan turun bagi nih seperti punya Hongkong lu invest di sana malah boncos makanya gua enggak heran pasti banyak lah investor Hongkong mungkin yang kalau dia udah tau ya Indonesia itu lebih menarik dan lebih seksi IHSG nya mereka pasti akan invest disini jadi gua enggak heran ada yang pindah dari Hongkong invest di Indonesia gua enggak heran karena dari sisi performance kita lebih oke ketimbang Hongkong oke guys gua rasa gitu aja sampai ketemu lagi di video gua berikutnya semoga video gua ini bermanfaat ya guys kalau lu enggak percaya ya coba aja coba aja tes berapa lot itu misalnya di BRI Mandiri lu lihat 12 bulan ke depan apakah akan better atau enggak gitu ya gua enggak bilang 100% pasti tapi berdasarkan data harusnya tingkat rate nya bisa lah 90-95% berdasarkan kinerja perbankan kita sekarang harusnya masih positif dan enggak berlebihan untuk ngomong gitu ya guys oke sampai ketemu lagi video gua berikutnya karena data enggak bisa bong guys